oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang service laptop dan komputer ya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara download driver WP sekalian install driver WP cara ini bisa teman-teman praktekkan di Windows 10 Windows Windows 7 Windows 8 ataupun Windows 11 bisa untuk semua merek laptop ataupun PC komputer ya cara ini aman dan pasti berhasil nah timbul pertanyaan bagaimana mas cara downloadnya sedangkan WP nya saja tidak berfungsi maka dari itu kita menggunakan handphone Android terlebih dahulu untuk mendownload drivernya setelah nanti drivernya terdownload di Android nanti kita pindahkan aplikasi pendownload drivernya ke laptop ataupun komputer kayak gitu teman-temannya dan oke dalam posisi laptop ataupun komputer seperti ini tidak berfungsi WP nya ya oke lanjut kita buka handphone Android kita dan kita akan download aplikasi khusus pendownload driver WP nah disini kita sudah membuka handphone Android silahkan buka Google Chrome ya konekkan internetnya silahkan ketik saja 3dp chipnet nah jangan sampai salah tinggal di-enter lalu kita pilih web yang paling atas yang net ya lalu disini kita pilih yang Windows 7 8 10 ataupun 11 yang pilih yang ini setelah terdownload akan muncul tampilan progres download seperti ini ya nah di proses download ini silahkan tunggu saja sampai selesai berhubung saya sudah mendownload duluan jadi untuk videonya saya percepat saja dan anggap saja proses downloadnya sudah selesai maka untuk teman-teman teman-teman yang belum terdownload silahkan ditunggu saja ya nanti proses downloadnya ketika selesai anggap saja sudah selesai ya tinggal dipindahkan saja aplikasi 3d chipnetnya menggunakan kabel data ke laptop ataupun komputer kayak gitu teman-temannya tinggal dipindahkan saja nah ini berhubung aplikasinya sudah saya pindahkan ke laptop nah tampilnya seperti ini ukurannya 130 MB ya cara menjalankannya tinggal di double-click saja teman-teman tunggu beberapa saat loading dan akan ada pemberitahuan yes no tinggal teman-teman pilih yes ya untuk menjalankan aplikasinya teman-teman dan selanjutnya akan ada proses ini loading seperti ini di proses loading seperti ini teman-teman perlu menunggu lagi sekitaran satu menit sampai tiga menitan kita percepat saja videonya agar tidak menguras waktu juga dan ketika proses progress pembukaan aplikasinya sudah 100% maka akan tampil awal seperti ini ya tampilan 3d chipnet jika misalkan di bagian kad internet ini ada ada keterangan device don't exist berarti masalahnya itu problemnya itu bukan software melainkan problemnya hardware jadi teman-teman tidak bisa menggunakan cara ini melainkan harus bongkar laptopnya terus lepas pasang adapter wipinya biasanya ada kendor ataupun kotor kayak gitu teman-temannya dan saya akan contohkan eh misalkan teman-teman buka lagi 3d chipnya ya kita buka lagi 3d chipnya andaikan teman-teman di tampilan teman-teman itu ada misalkan driver wipinya contoh misalkan seperti ini di bagian internet card ya ada tulisan Qualcomm Atheros atau realtech atau Microsoft ataupun Intel teman-teman bisa menggunakan cara ini ya di sini ada dua driver teman-teman bisa mengklik tanda flash ya di sini nah ada dua driver disini teman-teman teman-teman bisa install dua-duanya cara installnya tinggal pilih yang atas dulu lalu klik pada tanda checklist yang ada disini ya checklist satu kali maka proses install drivernya seperti ini tinggal di next dan proses installnya akan berjalan seperti ini cara ini tanpa internet teman-teman ya karena aplikasi 3d chip ini sudah menyiapkan berbagai driver yang pasti cocok untuk laptop dan komputer cara installnya sama tinggal diklik saja satu kali lalu next dan tunggu beberapa saat sampai proses installnya selesai ya gitu nanti lagi ketika proses installnya selesai teman-teman langsung coba saja wipinya ya Apakah sudah berfungsi ataukah belum jika sudah berfungsi silahkan like subscribe channelnya kalau misalkan ya belum berfungsi belum berfungsi silahkan teman-teman tanya lagi mas cara lain kayak gitu karena udah pakai cara ini namun belum berhasil kayak gitu nanti akan saya kasih link cara akhirnya teman-teman kayak gitu ya Nah kita tes dan Alhamdulillah ini wipinya sudah berfungsi lagi teman-teman dan sudah muncul kembali berarti ini tanda-tanya sudah bisa digunakan kembali sangat mudah teman-temannya sangat mudah caranya dan silahkan dipraktekan semoga berhasil Oke teman-teman mungkin ini videonya eh cukup sampai disini saja ya terima kasih sudah hadir sudah mampir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh